Saya pernah nih dapet pasien, merasa asing sedikit, lalu ibu ini tanya Makanan apa yang harus dimakan ya dok supaya asingnya banyak Lalu saya tanya, biasanya ibu makan apa aja selama menyusui ini? Nah ibunya bilang kalau ibu ini hanya dibolehkan makan sayur bening dan tahu tempe aja sama orang tuanya selama menyusui Nah yang penting mama tau selama menyusui, ibu itu perlu makan dengan gizi yang baik Agar ibu dan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup Jadi makanlah makanan sehat dengan gizi seimbang ya Yang mengandung sumber energi seperti makanan pokoknya Itu kan karbohidrat, ada nasi, mie, pasta, roti, sagu dan lainnya Lalu ada protein hewani kayak ayam, ikan, udang, cumi, bebek, otak sapi dan lainnya Ada juga protein nabati seperti kacang-kacangan dan olahannya seperti tempe, tahu dan lainnya Nah jangan lupa juga ya mama buah dan sayuran segar Lemak juga perlu loh mama dari minyak, santan, mentega Jadi selagi menyusui ibu tidak ada pantalan makanan ya Kayak durian, daging, kambing, makanan Jepang seperti sushi, makanan pedas, makanan dingin, makanan laut Pokoknya semua boleh mama makan Lum juga air putih yang cukup ya karena 80% asih dibuat dari cairan tubuh ibu Oke mama semoga bermanfaat, semangat mengasihi dengan penuh cinta